GELATUIN dan BUSTAMBI GELATUIN dan BUSTAMBI adalah dua dari sejumlah anak di negeri kita yang menderita kanker. Tahu kanda, setiap tahun lebih dari 10.000 anak Indonesia menghidap kanker. Kanker adalah gangguan kesehatan yang membutuhkan tindakan medis dan perawatan yang intensif. Penanganannya pun butuh waktu lama. Salah satu pusat perawatan terbaik bagi pendirikan kanker berada di Jakarta. Sementara, persentase anak pendirikan kanker terbesar justru berasal dari luar Jakarta. Contohnya BUSTAMBI. Remaja berusia 17 tahun ini berasal dari Jambi. Sejak berusia 4 tahun, ia didianosis mengalami kanker kulit. Ini adalah kali kedua, BUSTAMBI harus mendapatkan tindakan medis secara masif. Padahal, pada serangan pertama, separuh wajahnya rusak dikerugoti kanker. Silva juga pasien yang berasal dari luar Jabodetabek. Ia dari Indramayu, Jawa Barat. Anak yang berusia 7 tahun ini mengidap leukemia. Didasarkan pada kepedulian akan anak-anak pendirikan kanker yang berasal dari luar Jabodetabek, Yayasan Lions Indonesia mendirikan rumah singa Lions. Sejumlah donasi diterima YLE dari anggota Lions Clubs dan non-Lions, baik individual maupun perusahaan. Sejak Desember 2021, rumah singa Lions beroperasi. Rumah singa ini berada di Jalan Katalia 1 Timur, nomor 2, Kota Babu Utara, Jakarta Barat. Rumah singa ini berada tak jauh dari rumah sakit kanker Darmais. Gladwin adalah seorang pasien yang menempati rumah singa ini. Boca berusia 9 tahun ini berasal dari Sulawesi Tengah. Dokter mendapati tumor di otak Gladwin. Gladwin mengaku kerasan tinggal di rumah singa Lions. Lihat saja, perubahan fisik Gladwin selama tinggal di sini. Anak kedua dari tiga bersaudara ini terlihat lunglai saat datang pertama kali untuk terapi. Namun kini, kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Selain berkat terapi yang dijalaninya secara rutin, juga karena Boca ini merasa nyaman, berada di rumah singa yang dikelola Yesan Lions Indonesia. Setiap kamar di rumah singa ini dilengkapi ranjang, perabotan, dan fasilitas lain yang mendukung kenyamanan pasien. Rumah singa ini bisa menampung hingga 16 anak. Rumah singa Lions juga dilengkapi ruang belajar dan ruang bermain. Grand Opening Rumah Singa Lions berlangsung 4 Juni 2022. Diharapkan, Rumah Singa ini juga bisa menjadi lahan pengabdian anggota Lions dari seluruh Indonesia di bidang kanker anak yang didukung Yesan Lions Indonesia. Tentu kita ingin menjadi pusat pelayanan untuk menerita kanker, khususnya pada anak, dan juga pelayanan bawaan. Jadi memang kita tidak hanya fokus ke kanker, tapi juga pelayanan bawaan pada anak. Rumah singa ini terbuka bagi keluarga dari wilayah mana saja di Indonesia, yang putra atau putrinya mendirita kanker dan menjalani pengobatan di Jakarta. Pengelola tidak memugut biaya. Seberapa membantunya kah keberadaan Rumah Singa ini? Membantu sekali Pak. Sudah dilayani mobil terhantar rumah sakit, sudah dikasih makan gratis, sudah dikasih tempat gratis. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Senang Pak bisa terbantu banget untuk tetap tinggal, khususnya terus kita jadi bisa menghemat biaya juga karena pengobatan kan untuk kanker itu sangat panjang. Tidak tahu batasnya sampai kapan. Dengan Anda Rumah Singa ini tersyukur banget Pak. Semoga Rumah Singa ini selalu menebarkan kebaikan semakin banyak lagi. Setiap kamar bisa ditempati dua pasien kanker anak beserta pendampingnya. Seluruh biaya operasional dibayarkan dari donasi yang diberikan para donatur. Anda bisa pula berdonasi lewat yayasan lain di Indonesia demi kelangsungan Rumah Singa ini. Mari kita bersama-sama membantu anak-anak yang menderita kanker karena mereka pun tetap punya cita-cita dan impian selain keinginan mereka untuk sembuh. Mudah-mudahan donasi kita bermanfaat bagi adik-adik kita. Donasi kita adalah nafas bagi mereka.